Intro Presiden Jokowi Dodo tiba di Amerika Serikat pada selasa 10 Mei 2022 Kehadiran Presiden Jokowi untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN Amerika Serikat bersama pemimpin ASEAN lainnya Namun banyak yang menyayangkan Presiden Republik Indonesia tidak disambut oleh pejabat tinggi negara Paman Sam tersebut Digutip dari Tribunews.com, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teguh Fai Ghashia, buka suara terkait hal tersebut Ia justru menyayangkan pihak yang malah menyoroti hal-hal yang bersifat protokoler dibanding esensi pertemuan negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat Faih Zashia juga mengungkapkan kunjungan Presiden Jokowi bersifat multilateral sebagai bagian dari ASEAN Sehingga perlu diperhatikan perbedaan protokol penyambutan untuk pertemuan bersifat bilateral dan semi-multilateral Sebagaimana diketahui tak ada penyambutan oleh pejabat Amerika Serikat saat Presiden Jokowi tiba di Washington Namun Faih Zashia menyebut hal seperti ini tak perlu dirisaukan Ia juga mengatakan semua kepala negara yang hadir mendapat perlakuan yang sama dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat kali ini Diketahui Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Washington DC Amerika Serikat pada Selasa 10 Mei Presiden akan menghadiri KTT ASEAN Amerika Serikat selama 2 hari Dan dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah tokoh Amerika Serikat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!